Berdasarkan data dari SKK Migas, capaian lifting minyak pada semester 1 tahun 2024 mencapai 576.000 barel minyak per hari. Capaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan target yang telah ditapkan APBN 2024. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatakan bahwa capaian lifting minyak pada semester 1 tahun 2024 mencapai 576.000 barel minyak per hari. Capaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan APBN 2024 sebesar 635.000 BOPD. Selain itu, capaian lifting minyak ini juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan target work program and budget yang ditetapkan sebesar 589.000 BOPD. SKK Migas memperkirakan lifting minyak pada akhir tahun 2024 sebesar 595.000 BOPD atau 99% dari target yang ditetapkan dan 94% dari target yang ditetapkan APBN 2024 sebesar 635.000 BOPD. SKK Migas menjelaskan, yang menjadi penyebab dari tidak tercapainya kedua target tersebut adalah keterlambatan drilling atau pengaboran yang diakibatkan oleh banjir. Ada pun salur atau lifting gas pada semester 1 tahun 2024 mencapai 5,301 juta standar kaki kubik gas per hari atau MMSCFD. Capaian tersebut lebih rendah daripada yang ditetapkan di APBN 2024 sebesar 5,785 MMSCFD, serta lebih rendah daripada yang ditetapkan sebesar 5,443 MMSCFD. Sampai jumpa di video selanjutnya.